selamat menikmati kali ini saya akan menjelaskan cara mudah mendesain ornamen bunga matahari hasilnya akan seperti ini sampai sini di video kali ini saya tidak akan membahas ornamen yang banyak tapi saya akan membahas poin-poinnya saja yaitu kita bikin menggambar ornamen bunga matahari seperti ini menggunakan 4 rumusnya 1 2 3 dan 4 rumusnya seperti ini cukup simpel sekali buat kalian yang masih pemula mungkin rasa sangat sulit di bagian nomor 3 dan 4 nah buat kalian yang masih pemula harus latihan terus menggambar terlebih dahulu rumus-rumusnya baru kemudian kalian praktek menggambar ornamen seperti ini mau tahu bagaimana cara merangkai ornamen seperti ini oke di terus videonya jangan sampai di skip-skip agar kalian tahu dan paham bagaimana cara merangkai ornamen seperti ini menggunakan 4 rumus sampai sini jika kalian benar-benar serius untuk belajar seni ukiran kayu jangan ragu lagi untuk subscribe channel RioGear dan nyalkan tombol notifikasinya karena di channel RioGear akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu oke gak usah lama-lama lagi kita langsung saja pada videonya let's go oke sahabat seni yang pertama kita siapkan pensil dan penghapus terlebih dahulu nah untuk rumus yang saya akan berikan yaitu rumus 1, 2, 3, dan 4 seperti ini ya nah kalian juga harus melatih rumus-rumus yang saya berikan ini sebelum kalian latihan menggambar ornamen nah oke kita langsung lanjut pada pembuatan ornamen atau penggambaran ornamen kita yang pertama bikin dasaran terlebih dahulu jadi kita bikin bentuk oval seperti ini ya nah kemudian kita memasukkan gambar rumus yang nomor 1 di bagian paling tengah contohnya seperti ini nah kemudian setelah selesai nomor 1 kita lanjut di bagian yang nomor 2 rumus yang nomor 2 kita masukkan di sampingnya sebelah sini ya jadi ovalnya ini hanya sekedar untuk sebagai lakaran saja maksudnya itu sebagai dasaran nah di sampingnya sebelah sini juga menggunakan gambar rumus yang nomor 2 jadi kita menggambarnya kanan dan kiri ya kita harus latihan kanan dan kiri jangan hanya mengandalkan mirror saja tapi kalian harus belajar ya antara kanan dan kiri nah kemudian kita gambar yang nomor 2 di bagian sebelah sini kita balik kalau yang tadi itu kita bikinnya gandeng kalau ini menghadapnya terbalik contohnya seperti ini nah di bagian belah sini juga saya memasukkan gambar rumus yang nomor 2 ini seperti ini ya nah ini lakarannya kita benai biar tidak terlalu melebar nanti juga akan saya benai lagi ya nah sebelumnya ini saya hapus saya biar bersih biar kalian juga tidak terlalu mana yang garisnya benar dan mana yang salah jadi ini saya saya hapus biar kalian lebih paham biar lebih jelas lah ya oke selanjutnya sahabat sini di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 2 di bagian sebelah sini ya nah di bagian sebelah sini saya tumpuk gambar nomor 2 ini saya tumpuk di bagian sebelah sini saya juga memasukkan gambar rumus yang nomor 1 jadi ini sambung ya jadi sambung antara kanan dan kiri nanti juga harus sama nah dari sini juga saya memasukkan gambar rumus yang nomor 2 jadi kanan dan kiri ini sama ya nah selanjutnya di bagian sebelah sini saya juga memasukkan gambar rumus yang nomor 1 jadi biar imbang biar balance nah kemudian di tengah-tengah ini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 1 dan ini buat penutup bagian atas ya nah biar kalian tidak pusing mana yang garis benar dan salah ini saya lebih vertebal menggunakan spidol biarkan juga lebih jelas mana yang gambar yang lebih benar karena ini banyak coretan-coretan yang membekas ya biar kalian lebih paham lah nah jika kalian misalkan kalian kurang paham atau kurang mererti kalian bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa langsung konsultasi di instagram saya atau di WA saya ada di deskripsi nah kemudian disini saya memberi buahnya yaitu kita bikin bulatan-bulatan seperti ini yang pertama saya menggunakan pensil biar tidak salah-salah ya maksudnya kalian juga biar tahu latihannya juga harus menggunakan pensil sebenarnya langsung spidol juga tidak masalah sih kalau kalian sudah terbiasa ini hanya memberi contoh kepada kalian untuk mengawali menggunakan pensil terlebih dahulu kemudian saya kasih titik-titik seperti ini biar terlihat buahnya itu terlihat sangat keren ya kemudian ini saya beri coretan ornamen seperti ini nah ini bagian buahnya yang atas sudah selesai kita lanjut di bagian bawah ya ini kita sambung menggunakan gambar rumus yang nomor 1 seperti ini ya nah kemudian saya memasukkan gambar rumus yang nomor 3 di bagian sebelah sini nah nomor 3 dan 4 ini kalian harus sering-sering latihan menggambar rumusnya ya karena ini mungkin bisa dikatakan lebih agak sulit bagi kalian yang masih pemula tapi kalau kalian yang sudah sering menggambar saya rasa ini tidak terlalu sulit kalau kalian masih pemula kalian harus benar-benar latihan benar-benar harus rutin menggambar rumus kayak gini berulang-ulang kali biar kalian itu lancar nah kemudian kita lanjut ya selanjutnya kita bikin ini rantingnya nah saya memberi dasaran seperti ini ya jadi ini bagian yang rumus yang nomor 4 selamat menikmati jadi saya ingatkan ya kepada kalian yang masih pemula kalian harus benar-benar latihan menggambar di masing-masing rumus yang saya berikan ini terutama yang gambar yang nomor 3 dan nomor 4 karena nomor 3 dan 4 ini lumayan sulit buat kalian yang masih pemula tapi sebenarnya itu gini ya sahabat sini rumus yang saya berikan ini tidak terlalu sulit sekali ya juga rumus-rumus yang saya berikan ini sebenarnya cukup simple asalkan kalian rajin dan rutin untuk menggambar nah selanjutnya ya di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 1 kalau sudah selesai nomor 1 kita sambung gambar yang nomor 3 nah hasilnya akan seperti ini ya kemudian saya perjelas menggunakan speedol agar lebih jelas lagi gambarnya agar mudah difahami untuk kalian semua yang masih belajar terutama yang masih pemula dan jangan lupa kalian juga harus latihan menggambar coretan ornamen seperti ini ya nah inilah hasil dari tutorial kita kali ini hanya menggunakan 4 rumus kalian akan bisa menggambar ornamen bunga matahari yang cukup sangat keren nah di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 1 ya nomor 1 nah kemudian yang nomor 2 saya memasukkan gambar yang sebelah sini kemudian saya memasukkan gambar rumus yang nomor 3 ya nomor 3 ini bagian sebelah sini bagian ini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 1 terus disambung menggunakan gambar rumus yang nomor 3 nah ini ya dan sebelah sini yang terakhir saya memasukkan gambar rumus yang nomor 4 dan hasilnya akan seperti ini oke selamat mencoba semoga kalian berhasil dan semoga menjadi seniman ukir yang sangat luar biasa salam sukses selalu selamat mencoba semoga selamat mencoba semoga selamat mencoba semoga semoga video saya bermanfaat buat kalian semua semoga video saya memotivasi kalian untuk lebih semangat lagi belajar seni uberan kayu oke ketemu lagi di video-video selanjutnya salam dari saya salam jiwa seni selamat mencoba semoga